Pemisah pembangunan rumah susun kampung atlet untuk menyambut Asian Games 2018 hingga kini belum juga dilaksanakan. Ya, perkembangan pembangunan masih pada tahap pembersihan puing bongkaran bangunan, padahal proyek besar ini ditarget rampung pada tahun 2017. Lokasi lahan seluas 11,8 hektare di Kemayoran, Jakarta Pusat akan dibangun rusun oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menampung sejumlah atlet Asian Games dari berbagai negara. Ada 7 blok yang akan dibangun dengan total 14.000 unit rumah susun. Namun proses pembangunannya belum terlihat. Belum dapat dimulainya pembangunan kampung atlet akibat Komisi 2 DPR tidak mengizinkan Sekretariat Negara menghibahkan lahan pada Pemprov DKI Jakarta. Ini membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama mengancam akan membatalkan pagelaran Asian Games 2018 di Jakarta. Ahok kesal karena Komisi 2 DPR dan Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran tidak menginginkan alih fungsi pemanfaatan kampung atlet sebagai rumah susun masyarakat berpenghasilan rendah setelah Asian Games 2018 berakhir.